Intro Assalamualaikum teman-teman Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Daftar Sekuat Indonesia dan Jadwal Pertandingan di Piala Sudirman 2021 Sebelum kita memulai videonya, alangkah baiknya jika teman-teman Men-subscribe channel kami agar channel kami terus berkembang Intro Sudirman Cup 2021 yang merupakan turnamen bulu tangkis beregu Akan digelar di Fanta, Finlandia pada tanggal 26 September sampai dengan 3 Oktober mendatang Dan berikut kami akan membahas sekuat timnas Indonesia yang akan diturunkan pada Piala Sudirman 2021 Intro Untuk Tunggal Putra Yang pertama ada Antoni Sinusuka Ginting Yang kedua ada Jonathan Christi Dan yang ketiga ada Cesar Hiren Rustavito Untuk Tunggal Putri Yang pertama ada Gerurgia Mariska Tunjuk Yang kedua ada Putri Kusuma Wardani Dan yang ketiga ada Esther Nurumitri Wardoyo Gantaputra yang pertama ada Marcus Tenaldi Gidoan dan Kevin Sanjaya Yang kedua ada Muhammad Hassan dan Hendra Setiawan Yang ketiga ada Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto Gantaputra yang pertama ada Greciapoli dan Apriani Rahayu Dan yang kedua ada Rika Sugerto dan Siti Fadila Silpa Rahmadanti Gantaputra yang pertama ada Greciapoli dan Apriani Rahayu Yang pertama ada Praven Jordan dan Melati Deva Oktavianti Yang kedua ada Vita Haning Tia Sementari dan Rino Frivaldi Untuk pembagian grupnya Indonesia tergabung di grup C Yakni bersama dengan Denmark, ROC atau Komite Olimpiade Rusia dan Kanada Untuk jadwal pertandingannya sebagai berikut Di pertandingan pertama pada tanggal 26 September Tepatnya hari Minggu Indonesia akan menghadapi ROC pukul 16.00 waktu setempat Kemudian dilanjutkan ke pertandingan kedua pada hari Senin tanggal 27 September 2021 Indonesia akan menghadapi Kanada pada pukul 16.00 waktu setempat Di pertandingan ketiga pada hari Rabu tanggal 29 September Indonesia akan menghadapi Denmark pada jam 10.00 waktu setempat Kita doakan semoga tim nasi Indonesia bisa meraih hasil maksimal pada gelaran Piala Sudirman tahun 2021 ini Cukup sekian kali ini pembahasan kami Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami Terima kasih dan sampai jumpa lagi